Ini udah live ya, guys. Wah cepet. Wah cepet, Pak. Oh, oh. Sik, sik. Tadi di OPPO nih, Pak. Kita naik rahasiap. Di stop video dulu aja, masing-masing. Pak Hari yang tetap on sama Bu Arum. Ya, Pak. Apa namanya? Untuk FB page? FB page? FB link, Pak. Udah? Oke ya, udah live ya, guys. Darius Jonathan siapa? Bu, stop sharing ya dulu dulu. Oke, kita akan mulai ya hari ini. So, ladies and gentlemen, we are going to start our webinar series 3. with the topic How to Deal with Discourse Analysis by Van Dyke Model. Using? Yes, using the theory of Van Dyke Model. Oke. Eh, materinya aku sih nge-share yuk. Saya sekalian aja, Bu. Kan yang tak share itu PDF. Oh, iya, Dink. Santai, Bu. Ini udah pukul 1. Kita buka aja, yang sudah pada nunggu. Oke, sedap. Ini, Pak. Tak share link-nya di... Oke. Lalu itu tetap kepanasan ya. Emang AC-nya emang aku 200 berapa. Eh. Eh, sorry. Aku belum di-mode. Oke, teman-teman. Kita mulai, Nji. Saya buka wedding room-nya. Pak Hari, Bu Arum. Siap tinggalan tes ya. Semangat. Saya mau pakai laptop. Nanti itu ya, izin masuk ya. Oh. Ada 2 akun berarti. Gue pakai 2 akun ya berarti ya. Gimana? Bu Arum mau pakai 2 laptop. Mau pakai 1. Satunya yang BI aja kok ya. BI webinar nggak apa-apa. Ada 2-nya. Oke ya. Apa, Pak? Itu nyaman, Pak. Eh, di BI aja deh. Nggak usah. Oke, oke. Luar me in. Oke, ini host. Saya kembalikan ke Bu Luluk. Oke, maka 2 peserta sudah siap masuk. Udah pada tanya-tanya kok. Belum bisa masuk. Oke, Bu Luluk. Mau go. Oke. Diminta masuk. Ini, masuk semua ya. Udah siap, Pak Hari? Bu Arum. Bu Arum. Siap. Oke, sukses ya. Bu Arum, Pak Hari semuanya. Ya, amin. Iya. Oke. Enable waiting room-nya aku cek ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap-mantap. Aku kawasan ya, Rambobo ya. Udah, Pak. Aku ya kawasan. Oh, Plumas. Oke, Pak. selamat menikmati 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 secara 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati secara 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 ya not yet about critical discourse analysis yeah you can use the code 420253 ah we got some words here power yeah social practice good one yeah reading story thank you again yeah we have like a text again rigid meaning wacana implied meaning context thank you yeah conversation yeah i think that's enough yeah so while seeing this uh opinions about what is discourse yeah good one all are related yeah with the discourse uh we'll go to this one thank you very much for your opinion so what is the discourse like what you said facts it is about yeah conversation all are true this course is not just about facts yeah facts here mean writing but it's also about spoken things some of the people miss uh uh have misconception about it uh mohon maaf ya kita mulai dari ini ya in general that we see here discourse in two ways yeah written and spoken communication that's why use once again differs from various discipline and approach that's why it goes to our social science and humanities yeah for those who are in the field of science social science and humanities we took it and have it into this course as a social boundary then especially in linguistic yeah there are several uh schoolers experts that said about it once one of them yeah it's about cook yeah that i highlighted in the end with nunan yeah refer to particle context as language yeah and also this is the interpretation of the communicative event in the context so we know about discourse first because before we go to what is discourse analysis yeah ini saya lanjutkan dengan ya gambar-gambar santai ini you got it from several months ada beberapa what do you think about it yeah this course analysis is something complicated this course analysis is uh something yeah like dangerous for student especially in this case yeah or for common people they don't like it but i hope yeah we hope in this uh today sharing we can get some simpler application yeah we applied it in the same simple way so i hope you cannot get this but you go in light it you go kind of uh inspiration related with uh what is this course critical discourse analysis now uh can you see this one what is it yeah uh you cannot out here in in the chat box this is a cartoon ya that represents someone jadi ada seseorang ini ini saya memakai analogi ya ada seseorang seseorang yang istilahnya berada di laut dan dia he sees a land now this is like us our point of view our perspective to facing something that is discourse and then like for example media it has a frame like this from this person point of view on the boat jadi yang ini kita melihat sesuatu diarahkan kalau itu ada daratan kalau kita tidak nyaman kita sudah bosan disini nah itu sebuah kind of perspective to face it because of this person mbak you see the other one yeah yeah there is a man also but in different perspective this is what we see discourse actually this is not a simple one yeah jadi istilahnya kalau kita mengenal orang itu sudah tidak polos-polos lagi ya kita it is not about just discourse analysis but it needs something else beyond of it lebih dari itu kenapa karena ada beberapa sudut pandang salah satunya yang kita angkat di awal ini ya jadi yang di kapal itu ingin ke daratan yang ke daratan ingin ke he get excited seeing ya a canoe or a boat here ya a boat something like that so here is what we see as a critical discourse analysis in different perspective ya in this analogy that's why in the discourse analysis paradigm jadi ada tiga bapak ibu teman-teman sekalian salah satunya adalah positifism ya it's about text and go to text dan interpretivism it is about text and context dan yang critical inquiry ini inilah our paradigm it means critical discourse analysis paradigm it's about text with context and nah inilah tadi ideology apa itu ada yang tahu mungkin nah sekarang saya ingin mengetahui lagi ya your prior knowledge your opinion about ideology apa itu ideologi itu bisa bapak ibu ketikan di chat box ya kita interaksi sekarang tidak usah melalui mentimeter lagi kita bisa ke chat box ya bapak ibu so you can also responding to mr haris um questions through the chat box yes so what is it it's the way of thinking yeah erwin uting yeah thank you for uh the opinion the way of thinking the other one we have several opinion of course belief ideas thank you mm-hmm yeah system of idea influenced by social practice ideology is opinion let's see yeah for uh today's sharing uh i will share screen again yeah can you share screen again yeah yeah so that's why after we know about how is the paradigm will go to the approach of the CDA itself, because later on it will relate us with the what is ideology itself. Jadi kita ada banyak sekali ya approach to CDA, kalau bapak ibu teman-teman nanti tertarik. You can also learn from several approach, but today of course we cannot talk all. We have social cognitive approach, Van Dyke itu terkenal dengan kognisi sosialnya. Jadi kita akan sharing tentang the social cognitive approach from Van Dyke. Nah ini, idolical practice. What do you see here? Kalau Bu Arum pernah ke sini belum? I wish so. Ya, because of Corona, so it will, it's postponed ya maybe. It's Taj Mahal ya. So what do you see from this picture? Imagine that this is a media. Media show us this picture. Picture is one of the discourse, it's not just about text, but picture can also tell us something. I will give you kind of further information. Ini misalnya dibuat oleh istilahnya Kementerian Parwisatanya, the Ministry of Tourism. Maukah dia menjual sesuatu untuk dikunjungi dengan gambar lain? Bisa, tetapi ini mungkin salah satunya. One of the best pictures of Taj Mahal. To promote, what is the purpose? What is the aim to promote the Taj Mahal as the tourism destination? But we can see from, ya this is idyllic practice. Another point of view. Kok ini gambarnya beda? Ada media lain yang menunjukkan kita gambar ini. Apa maksudnya? Nah, we need to see from the ideology itself tadi, social practice. Oh, it is made by whom? It's made by BBC reporter, for example. Oh, ini yang buat beda. Tujuannya apa? Beda juga. It's different. To make a documentary movie about environmental pollution. So, here, in the socio-cognition, in the society, it's not just about something, what that, sesuatu yang polos, yang hanya, oh ya, kalau Taj Mahal ya yang indah seperti itu, yang gambarnya seperti itu. But we can see from different perspective, from the social cognition. It is from the different discourse, ya. For example, the writer is different. Yang misalnya membuat artikel berbeda, yang menunjukkannya berbeda, yang foto berbeda itu akan berbeda. Punya kepentingan yang berbeda. Nah, itulah tadi. With power. Power is not about just president got the power, ya. Or something that has position. Power di sini adalah sesuatu yang dia punya kepentingan. Dia punya kekuasaan di sini. Karena dia ingin meliput. Itu adalah suatu kepentingan. That's why, here, I highlighted from certain references from Woodlock and Mayer. Oleh karena itu, si dia itu aims to, ini, critically social inequality. Itulah yang diangkat on language use. Jadi, melalui bahasa. Like the picture, ya. Using binoculars. We see it from the point of view of language. Ada apa? Apa yang menyebabkan itu? Ada karena gains of power by the use powerful. Language is not powerful on its own. Jadi, dia tidak bisa ada kekuatan tersendiri tanpa adanya faktor kepentingan. Di sini, kita harus menganalisa discourse sampai ke situ. Ya, teman-teman, Bapak-Ibu sekalian. Ini sharingnya tentang why there is ideology in society that need to be seen from the language point of view. Itu tadi, semua itu tidak baik-baik saja. Karena di kenyataan ini, di media, in a discourse, whether this is political discourse, still academic discourse, ya. We have social inequality, yang dalam beberapa, ya, some of the schoolers said about politics, ini rangkumannya, ya, race, gender, social class, hegemoni. Nah, ini sesuatu yang tidak seimbang di masyarakat, yang diwujudkan dalam bentuk wacana. Kita harus menganalisis dari cara itu. Jadi, bagaimana itu, ya. Nah, salah satunya yang kita pelajari lanjut adalah Jun Andrianus Van Dyke. He is famous with the social cognition, ya, Bapak-Ibu. He is a professor, ya, previously in the University of Amsterdam, but currently he is in the University of Barcelona, ya. Started from 1999 until now. Ini, you can also, later on, elaborate it from other resources, ya, outside of this sharing. After we know about approach to CDA, and then the Jun Van Dyke itself. Jun Van Dyke itu ada elemen-elemennya nantinya, ya. Tapi sebelum masuk ke dimensi dan elemennya, kita akan masuk ke us versus them. Apa itu? Nah, pernahkah Bapak-Ibu sekalian membicarakan orang lain, ya, mungkin, ya. Atau saya sendiri mungkin pernah, maksudnya membicarakan sesuatu, ya, orang lain dalam hal macam-macam. Tetapi di sini kita melihatnya sebagai discourse. We see it as a discourse. Not just about news or political topics, but it is about our surroundings. Nah, ini kadang kita melakukan ini. Emphasize positive things about us. Ya, ini adalah the ideology and discourse from Van Dyke. And emphasize negative things about them. Kalau yang orang lain atau hal lain, kita tekankan yang negatifnya. Karena ini kita memandang sebagai us, ya, dalam sebuah wacana. Kemudian, bagaimana hal negatif tentang kita, ya, di-emphasize negative things about us. Itu kita minimalisir. Kita hilangkan. Atau kita pakai gaya bahasa yang lain. Then, the last is to emphasize positive things about them. Kalau mereka atau hal lain punya kelebihan. Nah, kita, karena kita punya sebuah ideologi dan nanti kita sebuah punya power. Misalnya, as a writer, as a speaker in a certain discourse, ya, we can do those four things here. Di sini bisa dilakukan ini. Dalam discourse oleh penutur kepada mitra tutur atau pendidikan dari konteks yang lain. Makanya, Van Dyke itu nanti mengaitkan ini sebagai cara pandang kita ke discourse. Contoh, ya, dalam speech of Donald Trump. Ini sebelum jadi presiden, ya, pada general election. Di sini kita bisa lihat, singkat saja. Bapak-Ibu bisa lihat sekilas. There is highlighted on the red color. and also underline, ya. Kenapa kira-kira ini? Ya, yang ask itu siapa? Donald Trump with the parties. We know that they have Republican and also Democratic parties, ya. The Republican parties. And them, ini mereka menggunakan Iraq, Egypt, Libya, itu them-nya bukan mereka. Tapi them-nya ini adalah Hillary Clinton. The Democratic Party, saingannya dalam pemilu. Tapi menggunakan, memang, tadi, de-emphasize the positive things. Apa yang Partai Demokrat lakukan sebelumnya, ya, jelek-jelek, nggak ada yang bagus. Sebelum mereka, ini, berkuasa, tapi setelah berkuasa, jadi negara-negara lain yang malah yang maju. Ini, us versus them in the sample of Donald Trump's speech. Ini salah satu contoh. Ini banyak kita temukan, ya, di political case. Lainnya, di gunming attack, 2014. Kita ada dua, two newspapers, online newspapers. First is from China Daily, then the second is from The Washington Post. Nah, sudah tahu, menyoroti tentang satu hal, they emphasize on one thing, the attack in the coming, ya, or the location in China. Saya akan ambilkan ini salah satu artikelnya. Setelah ini Bu Arum nanti mohon bantuan untuk membuka chatbox lagi. Then we will see, Pak hold a minute, kita akan melihat ini. What do you think? Please kindly type on the chatbox. Ada dua versi di sini, China Daily. Kita ambil beberapa bagian. It was an organized, commediated, violent terrorist attack according to the authorities. Ini China Daily, wrote like this. Then the Washington Post, knife-wielding attack, killed 29 Chinese train station, more than 100 injured. If you see this, what do you think? What is interesting part? Bagian yang menarik mana? Mana yang akan kita highlight untuk dianalisis? Salah satunya seperti itu dengan kita memandang us versus them. Kita akan stop sharing dulu. Kita akan lihat chat. Ya, Bapak-Ibu, Bapak-Ibu dapat partisipasi melalui chatbox untuk merespons Bapak Hari. Bapak-Ibu dapat menarik banget. Bapak-Ibu, Bapak-Ibu. I mean, what is the interesting part? And China Daily, also Washington Post News. Hide the subject Oke, ada dari Ibu Asri Ainun Ibu Asri Ainun Hide the subject Problem with connection Oh ini mungkin internet connection Atau problem with connection Between the two Ambiguous one But later on we will confirm it About hide the subject So Mr. Hari, what do you think about Her opinion About hiding the subject It's already Narrowed to the answer It means to the discussion here Hide the subject Later on we will see What is the subject Okay I think the interesting part To how to solve problem In a general part Okay, problem with connection Okay, kita Bahas lagi ya Salah satunya tadi Erwin Uding Mas Erwin Uding The interesting thing is the use of the term teroris By the Chinese daily Yeah, he mentioned teroris Do you recognize that the US Or the Washington Post Do not use teroris here? Kok Tidak ya, ini malah yang aneh Itu mungkin dari sini ya Okay, Western Post headline is more attractive for the reader Okay Kita cukup Nanti kita sambung lagi Okay Here Yeah All are Can be Considered Into the answer Ya, karena Tadi yang menjawab It's general Things Karena memang Kita memandang nantinya Semuanya general ya Kita lihat dari berbagai Hal Dari elemen-elemennya Van de Eich Tetapi ini kita lihat dari Part yang ini Tadi yang Kita akan bahas lanjut Salah satunya Teroris Yang kita cermati ya Ada tadi Kalau di sana menggunakan apa? In Washington Post Attackers Itulah us versus them Salah satunya ya Here Teroris Describe the accident Terrorism Jarang Biasanya Amerika malah yang sering menggunakan Teroris-teroris Tapi dia memakai Attackers Karena apa? Karena China itu them bagi mereka Mereka mendukung Musuhnya China Maksudnya yang menyerang itu That They see it as the tactics for pro-democracy protesters To protest against the government As you know This is the case about China's government With the Uyghur tribes Di salah satu Bagian di China Nah itu yang menarik Salah satunya bisa kita angkat Nanti ini masuk apa dalam elemennya Nah kita akan ada contoh lainnya Kita lanjut ya Kita lanjut ya Bapak Ibu Teman-teman sekalian Ada yang sudah mengetahui ini sebelumnya Ini kita perkenalan dan juga Mencermati beberapa contoh That's why We will deal with Ini nanti yang ada penjelasan contohnya lanjut ya About new scheme mata Makrostructure and microstructure Because of the limited time That's why Here What is the microstructure first Nah kalau Dalam discourse ini Diambil dari Ya Prawasti Meneliti di Salah satu koran Newspapers Ini lumayan Apa ya Kalau Bapak Ibu Mungkin sudah pernah ada yang Melihat ini Atau mungkin menulis di sini Ya dulu belum ada Aplikasi-aplikasi seperti sekarang ya Biru jodoh Apa Makna Semantic element here Yang melatar belakangi Adanya beberapa kata Yang tentu saja kita kaitkan Satu sama lain ya Tidak hanya dalam satu paragraf Di sebelah kiri Sudah terhighlight Warna hijau Itu menunjukkan Tentang harapan Kita bisa menganalisis Seperti ini Seperti ini How we deal with The discourse analysis Oh That The Purpose of the Elemen Background elements We have Harapan Kemudian yang Lainnya Misalnya yang di sisi kanan Contoh Datanya Itu misalnya kita Ambil dari Elemen Kepraktisan Karena tentu berbeda Saat seseorang Mengungkapkan Atau menulis Dalam discourse Di sini adalah Di koran Biro jodoh Dengan lainnya nanti Di artikel Olahraga Atau tentang Pendidikan ya Itu akan menjadi Salah satu bahan One of the Analysis from the Microstructure element The semantic element Lainnya Kalau selain Kepraktisan tadi Dan juga Harapan Hope Kita kira apa yang bisa Kita dapatkan Kalau ada Bentuk discourse Seperti ini Kita bisa menganalisisnya Salah satunya ke Detail data diri It's about The personal Information Nah maknanya Isinya itu Kita bisa Kaitkan nanti ya Dengan tentu saja Us versus them Konteks Siapa yang membuat Atau berbicara Di sini Untuk siapa Tujuannya apa Nah Here It's my Previous research Salah satunya Ke media Yang Memberitakan Tentang Nia Nah dulu Nia Sekarang Nia New Yogyakarta International Airport Saat itu ada Di angka Di BBC Dan juga Di Republika Yang saya Ambil Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Diduduh Banggu Lingkungan Nah Ini akan kita Lihat nanti Dari analisis Microstructure Yang satunya Tentang pelaku Ekonomi Dukung Percepatan Pembangunan Bandaranya Ini prolog dulu It's about The preceding Information We will deal With the Next discussion Dari dua artikel ini Kita Ambil Salah satunya Di dalam itu Ada From the BBC Ini BBC BBC News Indonesia Ada Kata Caping Yang akan saya Jadikan contoh Untuk Laksikan Di sini Caping Javanis Conical Head Made of Woven Bamboo Pandanus Leaf Or Type of Grass Or Leaf Actually Emphasize Traditional And Simplicity Of The Society Di sini Laksikan Ini Merepresentasikan Poor Society Apa yang Dibawa oleh BBC Sendiri Ini Tadi yang Judulnya Kalau Bapak Ibu ingat Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Diduduh Ganggu Lingkungan From The Theme Itself Dari Topik Temanya Secara Luas Bapak Ibu Bisa Menganalisis Singkat Apa Tujuannya Pro Or Cons Karena Di sini Ingin Memframing Bahwa The Poor Society Petani Farmer Yang Di Akar Rumput Itu Mereka Ter The Descent Vantage Mereka Terzolimi Oleh Adanya Pembangunan Bandara Nia Mereka Sebagai Victim Jadi Ingin Menekankan Mengekspos Tentang Capping Bukan Capping Kita Tidak Fokus Ke Capping Saja Tapi Itu Mempreprestasikan Representated A Poor Society Here As A Farmer That Got Disant Disant Lalu Di Republika Ini Yang Menonjol Disitu Salah Satu Contoh Untuk Laksikan Adalah The Economic Agent Pelaku Ekonomi Pelaku Ekonomi Pelaku Ekonomi Seperti Bapak Ibu Lihat Yang sudah Terhighlight Here The Red Underline Kenapa Membeli pelaku Ekonomi Komunitas Ekonomi Jogja Komunitas Ekonomi Jogja Because You want to create Different Point of View Different Perspective They have Different Ideology Karena Disini Ingin Men-support Bahwa Pembangunan Bandara Itu Tidak Merugikan Ini Yang Mewakili Di Komunitas Ekonomi Jogja Berarti Mereka Persatikan Warga Jogja Yang Berkecimpung Berusaha Itu Mereka Mendukung Karena Ini Suatu Investasi Yang Luar Biasa Dan Lain Inilah The Economic Agent In the Lexicon In the Microstructure Matters How The Discourse Frame Us Kemudian Yang Berikutnya Kita Lihat Dari Artikel Yang Berbeda We Skip From That New Yogyakarta International Airport Articles We Got Passive Active Disini Bapak Ibu Adakah Sense Yang Berbeda Saat Kita Melihat Dua Judul Ini Tentu Fokusnya Akan Berbeda To Treat The Same Things The Same Event Yeah Here Focus On The Money Bantuan Coronanya Yang Hilang 110 Juta Yang Satunya Itu Ada Perbuatan Kejahatan Yang Dilakukan Oleh Maleng Itu Dengan Informasi Tambahan Nanti Meng Ngondol Mengambil Debit PLT Corona Nah Itulah Dalam Headline Kalau Contoh Di slide Ini Dalam Headline Passive Active That Can Help Framing The Discourse Itself Here In The Media Then Next Is About Vigilative Language Nah Di Dalam Artikel Tadi Yang Kita Kembali Ke Apa Namanya New Yogyakarta International Airport Nanti Akan Sebagai Contoh Bapak Ibu Bisa Melihat Juga Kalau Vigilative Language Itu Kita Berkutat Pada Apa What We Deal Spirit Ya Bisa Tentang Citra Foto Tabel Penempatan Text Sampai Ketipe Hurufnya Yang Berbeda Dengan Yang Lain And The Elements Can Be Manipulation To Us Juga Pendapat Idulis Tadi Muncul Kepemahaman Kita Nah Salah Satunya Yang Ada Di Artikel Itu Tadi Yang Di The Cons Yang Menolak Tandara Itu Yang Di Halet Hitam Di Bawah Terik Matahari Ya Ini The Artikel Bring Something About Farmers About Person Who Got A Very Difficult Life Ada Di Bawah Terik Matahari Berpeluh Menanam Bawang Dan Sebagainya Itulah Fokus Ke Lower Class Nah Inilah Salah Satu Bentuk Dari Imagery Untuk Rhetorik Salah Seperti Dan Dan The Other One Yang Tidak Highlight Atau Font Gambar Tapi Ini Tentang Lanjutan Dari Foto Pembangunan Bandara Internasional Yogyakarta Diduduk Ganggu Lingkungan Lalu Ada Dua Foto Tersebut Apa Yang Ingin Ditonjolkan Selain Sudah Headline Seperti Itu Ini Imagery Sudah Mendukung Bahwa They Are Orang Yang Orang Yang Terpinggirkan Orang Orang Yang Terlugikan Karena Adanya Pembangunan Bandara Nah Itu Faktor Kepentingan Ada Disini Dan Juga Disini Tadi Didukung Oleh Apa Sebuah Gambar Sebuah Foto Mereka Mendeklarasikan Sesuatu Ya Entah Ini Komunitas Di Seberapa Luas Tapi Mereka Menemakan Komunitas Ekonomi Jogja Istimewa It Support Our Analysis From The Imagery Wujud Pencitraannya Retorik Rhetoriknya Ini Ada Salah Satunya Ada Di Gambar Yang Mereka Mendeklarasikan Sesuatu Mendukung Percepatan Pembangunan Bandara That's Some Samples About The Microstructure Now We Go To The Microstructure Yang Sudah Tadi Kita Sepakati Maksudnya Kita Tidak Sampai Ke Superstructure Yet Sorry Tapi Kita Nanti Makrostructure Salah Satunya Adalah The Actor Description Authority Burden Consensus Evangelities Self Glorification And Disclaimer Nanti Bapak Ibu Teman-teman Bisa Lanjut Membahannya Juga Salah Satunya Nam Houn Sudah Saya Siapkan Videonya Tetapi Mohon maaf Tidak Saya Putar Karena Sudah Saya Coba Tidak Begitu Lancar Jadi I I Just Screenshooting Video Here The Context You Know The Context Is The Movie Crash Kita Yang Pernah Menonton Movie Crash Saya Belum Bisa Nonton Ya What Year Itu Kapan Ya 2004 2004 Umur Berapa Bu Itu Baru Lahir Ya Kita Lanjutkan Ya The Setting Is On The Gun Shop Itu Ada The The Owner And The Person Who Want To Buy The Gun Ya Konteks Yang Diberikan Misalnya Seperti Itu Then The Owner Said Like This Ya Osama Plan Jihad On Your Own Time What Do You Want Then The Other Man Said Are You Making Insull At Me Bapak Ibu Cermati Disini Dari Percakapan Itu Dari Tadi Konteks Yang Telah Diberikan Dalam Menyapa Greetings It's not Just Greetings It's About Something Else There Is Something Beyond Of Greetings That In Saying Osama Karena Namanya Bukan Osama Dia Belum Perkenalan Belum Tahu Tapi Apa Maksudnya Inilah Actor Description Perhubungan Salah Satunya Dengan Ras Kita Bisa Mendeskripsikan Seorang Itu Mewakili Group Member Mungkin Sukunya Mungkin Negaranya Agamanya Apapun Itu Dan We Call it Sometimes Or write it With The Specific Names Jadi Kaitannya Dengan The Middle East Person At That Time Famous With Osama Bin Laden Case Lalu Kita Mungkin Melihat Beberapa Digitar Menonton Stand-up Komedian Ada Yang Selalu Menyebutkan Kesukuan Tetapi Sukunya Sendiri Sehingga Dia Tidak Menghina Suku Lain Dalam Konteks Stand-up Komedi Tersebut Tapi Dengan Salah Satu Actor Description Jadi Dia Menyebutkan Sebuah Profesi Yang Terikat Dengan Kesukuannya Walaupun Tidak Semua Suku Tersebut Misalnya Berprofesi Seperti Ini It's not all of the Tribe members Have Kind of This Karakteristik Tapi itulah Actor Description Karena Yang Sudah Diketahui oleh Kalayak Banyak Masyarakat Umum Adalah Karakter-karakter Seperti itu That's Description Mr. Harry Sorry for Interrupting You still have Three more minutes To share Five more You still have Three more minutes Three more minutes Okay Thank you very much To Arum Nah kita nanti Lanjut Question and Question and Sensation Nah inilah Salah satunya Ini kita melihat EIA International Atomic Energy Agency Ini yang dibuat oleh BBB tetapi dia Disini Ya cepat saja Kalau Bapak Ibu Teman-teman You can see The Italic Birds Without further delay Essential Ya The urgent Nah Hal tersebut Dibuat EIA Itu Dalam Apa ya Intensitas yang sering Kepada Iran Apa maksudnya Nah Ini Bring Specific context That EIA Do not Subjective Dia tidak Melakukan Ini dari data Tidak melakukan Treatment yang sama Ke Amerika Serikat Or to other Western countries Negara non-NATO Yang mengembangkan nuklir Dia melarang Ini Untuk Menghentikan Dan lain-lain Nah inilah Salah satu dari bentuk Abuse of Power Karena ini Repuntatif Mewakili Institusi Dunia Yang seharusnya Netral Tapi dia Tidak Jadi dia menggunakan Authority-nya Mention the authority to strengthen Parties Claim Padahal dia tidak Mewakili seluruh dunia Dia hanya Mewakili kepentingan Misalnya disini Angkatnya Barat US And also Western countries Lalu lainnya Ada burden Ini pembebanan Di menit-menit terakhir ini Salah satunya ini Di sebuah blog Ada tulisan How to quit your job Move to paradise And get paid To change the world One of the figurative language Here Can be as a burden Jadi Maksudnya disini adalah Menyangatkan sesuatu Dari hal-hal yang biasa Dengan Frame Untuk membentuk framing Jadi sesuatu menjadi Yang luar biasa Atau Sesuatu yang besar Bigger than Bigger than The actual Event Because of the Framing The discourse Nah Random samples Terakhir Sebenarnya saya ingin Menanyakan juga kepada Partisipan Tapi ini Mungkin singkat saja You can also Try to analyze this Without typing on the chat box But please follow This Jelang CFD digelar kembali Jalan protokol disemprot Disinfektan Nah ini salah satu Ada gambarnya dan lain Jadi headline dan gambar Kita fokus kemana Misalnya Ini kita lewati saja Yang type opinion in the chat box Jadi Ada CFD nya Ada jalan protokolnya Ini ke subject nya Yang jadi fokus Dan Sinteks nya adalah Pasti ya Digelar dan disemprot Ingin framing bahwa Pemerintah Daerah Disitu Di Jakarta itu Melakukan hal yang Benar Mengelontorkan dana Untuk Melakukan Pembersihan Sterilisasi jalan Jalan protokol disini Dan kemudian ini Dibandingkan dengan frame Lain Setelahnya ya Karena setelahnya itu Ada beberapa berita Yang WHO sebut Semprot jalan Pakai diseritan Konyol Nah hal-hal itu bisa Kontradiktif Different perspective Dengan menggunakan Discourse dan Tadi micro and macro structure Yang berbeda Ya didukung oleh authority Penelitinya Profesor dari fakultas ini Dari koordinator COVID dan lain-lain Jadi itu Itu sebuah Ernie ya Yang terjadi Untuk memframing sesuatu Kemudian yang terakhir Ini Apa yang Bapak Ibu Rasakan untuk Siap-siap dinda Ini enggak banyak ya Enggak banyak Sedikit 25 juta Belanja pakai kantong plastik Ini salah satu Cara Dalam discourse Ya kalau Kalau dalam komunikasi Sudah baik ya Tapi disini Dalam bahasa kita Kalau nanti Bapak Ibu Atau teman-teman Mahasiswa disini Tidak jeli ya Ini Yang harus kita kaitkan Dengan hoax ya Dengan sekitar kita Salahnya adalah Kita harus Mengetahui Apa maksud penulisnya Jangan langsung Kita baca judul Langsung selesai Tidak Karena ada Suatu relasi disini Yang superstructure Nantinya yang tidak Kita bahas itu Nanti ada kaitannya Dengan subjek dari Perkuturan tersebut Adalah Tokus walayan Kalau ada orang Yang tidak Atau berkepentingan tertentu Dia akan share Di whatsapp grup Seperti ini Ada foto Lalu berita tadi Jadi acuan Karena tadi bagi Sebenarnya di grup Pribadi saya Maksudnya di hp saya Juga ada info itu Tetapi berbeda Antara Isi berita Atau link Atau foto Dengan Yang terjadi Nah ini sama Belanja pakai Nah ini analisnya ini Harus cek Pemda Authority Nanti berdasarkan aturan Atau apa kita bisa cek Imagery Showing uncertain setting Settingnya kapan Gimana Unsufficient information Waktunya Kadang kita melihat Hari ini Ini terakhir-terakhir Practical things In a hoax Hari ini Kita kirimkan itu Lima tahun lagi Juga hari ini Kita kirimkan Ten years ago Juga today Hari ini Nah itu kita harus Spesifik ya Teman-teman Mahasiswa Atau Bapak Ibu sekalian Jadi harus kita Kaitkan semuanya Di dalam Benang merah yang besar Kalau di situ adalah Bergrup DKI Jakarta Itu ditujukan untuk Kepala usaha Nah itu Singkat Untuk penutup Sebenarnya Bapak Ibu Nanti You can also Elaborate it With several References But here In analyzing the discourse Self The language Use We need to investigate Critically Using our point of view Different perspective Us versus them Then we have The Tune Funding Dimension To apply one of them Nanti Bapak Ibu Teman-teman bisa juga Menuhakan pendekatan lainnya Farclock dan lain-lain Lalu Tentu jangan lupa Karena ini adalah Yang membedakan Social cognition Di situ ada Dikaitkan ya Ideology Inequality And power Mungkin itu Bu Arum Mohon maaf Kalau Waktunya melebihi Oh Actually So Yeah I really enjoy The sharing By you Because Now My knowledge About critical discourse Analysis Better Than before But So Before we come To the question And cessation So I would like To Inform To the attendees That After this Right after this Before the question And cessation There will be A call Launch And then Please Fill in The poll And the poll Will be Once We are going To wait Until the poll Is fulfilled Until 90% Of the Attendees Here Okay And the poll Is a requirement For you To get the easy Artifical And also The materials But also Later on In the chatbox The committee Will also drop The materials There Okay So Don't worry About that Because Later on In the chatbox The committee Will drop The materials I mean The slides Of the sharing From you Bahari And also There is a poll To fill in So While waiting For the poll To launch So here We will Already have Several questions So Are you ready For answering And responding To the question Maybe we can Choose it Randomly Bu Arum Of course Yes We have Questions From Mr. Ali Frivki He As a question About Apa bedanya CBA Dengan PDA Positive Discourse Analysis Apakah Metodenya Sama Mungkin Pak Ari Bisa Menjawab Itu Dulu Atau Lanjut Dulu Ke pertanyaan Berikutnya Ada lagi Ini pertanyaan Yang menarik Pak Lanjut Atau Mau Menjawab Dulu Mungkin Dijab Dulu Okay Thank you Bu Arum For choosing One of the Several Questions To me This is not A Closed Answer It is Open Answer You can Also Add me And correct Me If I am Wrong Because We learn Together And also Still Learning About It If We talk About PDA It is One Branch Of CDA Actually That Emphasize On Discontraction Of Operation Jadi Itu Bedanya Penekanannya Di Awal Jadi If PDA Itu Kita Bisa Menekankan Ke Operation Operation Penekanan Kalau CDA Secara Lebih General Melihatnya Sebagai Discourse In general Rather than Is An Oppressive One Tadi Dari Siapa Tadi Dari Mr. Alif Rifki Oke Mr. Alif Rifki Can I hear Your Respond Maybe You can Add Something If You Have Additional Information About It So We Can Learn Together Jadi Disini Adalah Sharing Ya Konteks Ya Ya Mungkin Buat Bisa Type In the Chatbox Atau Bisa Buka Webcam Kemudian Bisa Langsung Interaktif Dengan Pak Hari Mungkin Ya Untuk Menanggapi Or Is Because This Is Positive Yeah It Provide More Emphasize On Solution Salah Satu Yang Saya Ingat Penekannya Solution Provide Solution One Of Them Kalau CDA Itu Dari Awalnya Bisa Identify The Problem Trankan About That Kalau PDA Itu Bisa Menekankan Ke Provide The Solution Seperti Itu Garis Garis Besarnya Oke Ya Atau Nanti Kita Lihat Di chat Juga Bu Arum Ada Respon Lanjut Mungkin Di pertanyaan Berikutnya Oke Ada Pertanyaan Juga Dari Mas Arina Istiana Ini Menanyakan Tentang How Is The Minor Or Macro Analysis Applied In CDA Base Using The Model Point Of View How Is The How Is The Micro And Micro Analysis Apply Apply Oh Ya CDA Thank You Because It's Seeing About The Language The Smaller Part Kita Bisa We Can Draft It From The Name Micro Structure Jadi Kita Beranjak Dari Yang Kecil Kecil Dahulu Nah Kita Disini Tadi Dari Mime Tadi Mencoba Memakai Bahasa Yang Tidak Bahasa Bahasa Yang Mungkin Ada Karena Ada Beberapa Teman-teman Disini Yang Masih Baru Pertama Jadi Kita Kita Melihat Beyond Of It Biasanya Kita Melihat Linguistic Itu Dari Unsur Terbawahnya Dari Phonetik Phonology Semantik Morph Itself And Extra Tapi Beyond Of It Jadi Apa Yang Dibawa Dari Kaitan-kaitan Antara Kata-kata Tersebut Mulai Dari Salah Satunya Pemilihan Lexikon Atau Kita Bisa Melihat Dari About The Word Dosen Seperti Yang Ada Di Artikel Yang Cina Tadi Saya Punya Tapi Saya Cerita Ini Karena Tidak Saya Tampilkan Di Slide Ada Analisis Selain Misalnya Tentang Ini Still About China Daily And Washington Post Aplikasi Lanjutnya Berarti Saya Cerita Misalnya Di China Daily Dia Selain Terorisme Dia Ada Cerita Kalau Ada Berita Kalau Ada Kecelakaan Di Kereta Supercepatnya Cina Ada Pemberitaan Yang Sama Mengajukan Itu Tapi Dengan Wacana Dengan Pandang Yang Berbeda Kalau Salah Satu Mikrostructure Yang Dijunakan Di Dalam Artikel Di China Daily Itu Dia Menggunakan Kata-kata Accident Accident Tapi Kalau Dari Yang Yang Washington Post Dia Menggunakan Custard Atau Sebuah Tindakan Yang Disengaja Nah Itu Dari Hal Kecil Tentang Mexican Sudah Bisa Membawa Makna Atau Framing Yang Berbeda Karena Beda Ini Bukan Kejadian Yang Disengaja Tetapi Ini Sebuah Kecelakaan Dari Sudah Pandang China Tapi Dari Amerika Tidak Karena Dia Ingin Punya Kepentingan They have Operation Tentu Kita Kaitkan Tadi We Related With The Power Ideology Karena Amerika Itu Tidak Suka Komunis Jadi Komunis Itu Membuat Sesuatu Hal Melalui Apa Melalui Aplikasinya Tadi Adalah Pemilihan Katanya Jadi Tidak Mau Itu Dibaik Baik Itu Kecelakaan Tidak Karena Konteks Sebelumnya Itu Booming Saat Tahun Itu Barat Ataupun Amerika Itu Juga Inspiration From China Technology Jadi Mereka Oh Ya China Itu Berkembang Pesat Salah Satu Dari Moda Transportasinya Tetapi Tidak Mau Mengakui Keunggulan Chinanya Itu Dia Menekankan Bahwa Verb Yang Digunakan Tadi Berbeda Itu Bu Aron Oke Ini Kayaknya Menarik Untuk Dikulitin Lagi Tentang CDA Tadi Itu Apalagi Sekarang Di Social Media Instagram Banyak Banyak Yang Bisa Lead Misuse Of The Namanya Seperti Kind of Lexicon Unsur Di CDA Itu Terutama Kalau kita Hanya Membaca Di Headline Aja Tanpa Membaca Lengkap So It Can Maybe I Will Add One More Context Here In Whatsapp Group Cases Jadi Di Whatsapp Group Pagi Ini Sharing Tentang Covid Yang Spreading Through Small Particles In The Air Itu Yang Dishare Alamat Webnya Dengan Konten Yang Dituliskan Di Chat Whatsapp Itu Berbeda Jadi One Of The Indicators Checking About It Tapi Itu Salah Satu Pendekatan Juga Yang Tentang Relasi Relasi Juga Tapi Di Fundet Kita Juga Bisa Melihat Dari Tadi Seperti Yang Pembunaan Plastik Tadi Ini Sepertinya There Is One Of Attendees Would Like To Giving A Question Lively Ini Ada Yang Apa Nama Ya Bertanya Pak Ini Ada Miss Fitriah Miss Fitriah Miss Fitriah So For Miss Fitriah So you Can Unmute The Microphone And you Can Also Turn On Your Web To Ask Questions Directly To Mr. Happy Okay 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 Mungkin Nanti Habis ini ya Pak ya Jadi Talking about The pandemic Talking about COVID-19 There is also One attending In the chat box Also writing Questions about COVID-19 It's about It's about The term New normal It's about A term New normal So It is from Mr. Ahmad Pauzan So it's about Here is the questions Does the term New normal Regarding COVID-19 Pandemic Contribute Well To Indonesian Society Or Will It Be Otherwise Gitu Pak Jadi Mungkin Gimana itu Pak Ada new normal Itu ya Mas Ahmad Oke Mas Ahmad Fauzan The new normal We see the context ya Itu Mas Fauzan Bagus sekali Menanyakan The term new normal Kan Semuanya Kita lihat dari Salah satunya Ya Acuannya Karena ada WHO Itu karena Ada istilah new normal Salah satunya Ada berita apa Atau kebijakan apa Pasti kita mengadopsi Dari situ Tetapi How Regarding With the COVID-19 Pandemic Contribute well To Indonesian Society Or Will it be Otherwise Itu saja Ini masih Open ended Questions ya Jadi bisa ada dua Seperti di kelas saya itu Kadang Tidak Serta-merta Ini benar Ini salah ya Like a debate Debate Class In a Speaking class For example Integrated speaking Listening Itu Salah satu Kontribusi Ini pengantar saja Kontribusi CDA In teaching Salah satunya adalah Itu membentuk The critical thinking For students Ya For us For the reader For the listeners And extra ya To Face The discourse The new normal We have two Point of view If We are ready With it Yeah We are ready With it And then The society Support it It means They follow What the government Rules Suggestion And then They aware Of their daily Life Yeah They can Get It will contribute Into a positive Things Because Without it They The economic Sector Will not run well With With the term New normal Mungkin kadang yang masih salah Itu adalah berdamai Dengan COVID-19 Ya Ada debatable Juga Nanti Kita gak bisa Berdamai Kitanya berdamai COVID-nya tidak Nah ada Sebetulnya Kalau new normal ini adalah Term yang memang Dibawakan oleh Way out sendiri ya Jadi istilahnya kita Beradaptasi Dengan Sesuatu yang baru Ya teman-teman Tahu sendiri maknanya Di sini Tetapi Di Indonesia Sekali lagi Karena Kita beranjak dari Linguistic ya Bahasa Tidak lepas dari konteks Nah kita lihat konteks Dari Indonesia sendiri Tentu bapak ibu Teman-teman Ini ada yang dari Sabang sampai Merauke Kita Tentu saja Dibetable lagi Nanti kalau kita It's completely well Or not Di Area tertentu Berbeda dengan Area yang lain Saat saya membimbing Mahasiswa KKN saya Itu Ada satu kelompok Yang memang dia Kesulitan Mencari Ini Masalah ya Ini I just Share about My KKN Groups here Regard with Discourse analysis Kenapa? Karena di daerahnya Mengajukan New normal We do not Got the problem Sir Dari awal itu Nah Ini Validasinya Saya hanya lewat Video conference Untuk Untuk Pembimbingan Di sana Tidak ada Apa ya Istilahnya Kehebuhan Seperti misalnya Di tempat saya Di Yogyakarta Ya semua Berlaku Normal Seperti biasa Jadi memang Tidak ada New normal Bagi Di beberapa tempat Nah Itu Itu sebuah Anomali Tetapi itu ada Nah Jadi It can bring A positive Things Positive side To us This This term New normal But Depends on the Context Mostly We also We hope It depends On the Setting Makanya itu Kita harus Memperhatikan Ya Karena acuannya Tadi CD Tidak lepas Dari Settingnya The place The time Kapan The characteristic Of the people Sampai ke Historinya Lalu ke Ini Race Religion Matter It matters Ya Tapi dalam Konteks Konteks tertentu Semoga itu Bisa membantu Menjawab Walaupun Masih Secara umum Seperti itu Bu Arum Dan Pak Ahmad Bauzan Yes Oke Ya There is also Another question So it's about Research Because You mentioned Before In your Sharing The VPD Slice So You also Conduct A research Right In the critical Discourse Analysis So here I think There is Nutenti As well Who is Curious About So she Was wondering About how to Offline Subjective Interpretation When implementing CBA In In research In research In our research It happens to me In my research Dulu Waktu saya juga Masih Ada tugas Tentang misalnya Linguistics CBA How to How to Subjectivity Karena Kita Melihat Referensi Kalau Instrument Ini adalah The researcher Itself Dan sebagainya That's why As the Scientific Steps We need Validation Itu Bu Nina Ya Jadi mungkin Bisa Validation This is important Whether This is the Validation Or When we do And treat Our position As lecturer Misalnya Kalau saya itu Ada validasi Dengan Profesor saya Misalnya Kalau Dari seorang Mahasiswa Ada validasi Dari Salah satunya Dosen Pemimpinnya Mungkin Ya Dengan Beberapa Bisa juga Tidak hanya Satu Itu bisa kita Jadikan Validasi So To Minimize Our Subjectivity Tentu Dalam Deskriptif Kualitatif Itu Tentu Ada Pendukung Juga Dari Referensi Sebagai Sebagai Apa Mendukung Objektivitas Kita To Stand Our Objektivity Based on The Previous References Instead of Just our Prior Knowledge Jadi Prior Knowledge Itu Tentu Penting Karena Kita Tidak hanya Copy Pasting Referens Referens Tapi Kita Juga Mengalirkan Interpretasi Kita Tapi Dengan Didukung Tadi F F F F Discussion Things Like That Do You Need That For 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 Example In The Class Analysis Yeah In The Class Analysis Based on The Research That I Have Ever Read It Is One Of The Benefit Of CDA That Which Is Implemented In The Teaching And Learning In The Class Yeah That's The Process One Of Them Together More Actually This Is Our Unconsciousness Way Kita Sebenarnya Sudah Beberapa Di Kesempatan Yang Lain Ya Di Other Circum Tensis Kita Sudah Melakukannya Misalnya Adang Ini Ini Analogi Juga Kalau Misalnya Ada Di Organisasi Atau Di Kelompok Atau Di Keluarga Kalau Pendapat Satu Orang Itu Kan Satu Kepala Itu Mungkin Kurang Kalau Kita Bandingan Dengan Pendapat Tiga Kepala Lima Kepala Itulah The Fokus Group Discussion Can Help Us Kalau Memang Setting Itu Ada Di Teaching And Learning Di Kelas Untuk Memperoleh Objectivity Ya More Of Course On The Discourse Tapi Itu Nanti Beranjak Juga Dari Opinion Kan Tapi Sekali lagi Dikembalikan Ke tadi Reference Yang Menguatkan Yang Mengaitkan Satu Sama Lain Oke Thank you For The Answer I mean So Actually We will Come Into The Second Session For The Question And Sensation So Bapak Ibu Yang Ingin Bertanya Secara Langsung Kepada Bapak Agustin Nuseri Dipersilakan Membuka Webcam Atau Video Dan Juga Unmute Microphone And Bapak Ibu Juga Bisa Raise Hand Sehingga Nanti Kami Bisa Tahu Belum Belum ada Ya Ser Mungkin Masih malu-malu Ya Pak Atau Terbuai Dengan Share-nya Pak Hari Saya yang Tanya ke Moderator Ini Bu Arum Have you ever Did It mean like What I have said In the question And association Related with Critical discourse Analysis That is applied In the classroom Tapi Temanya Mungkin Bu Arum Tidak mengajar Kelas linguistik Ya Tetapi You Thought about Skills Class Then you Do Kind of Discourse Analysis In the Critical Way Have you ever Done it Probably Unconsciously Unconsciously Like what we did For example In the Instruction Giving instruction Itu kayaknya Kadang-kadang kita Pake CDA juga Sebenernya Ya To imply Something To imply Specific meaning Kadang-kadang kita Pake CDA juga Walaupun It Happened Unconsciously Ya It can be Also applied In drama Or roleplay Kelas Pros Itu tidak Hanya di Kelas Linguistik Atau skill Tapi di Sastra Juga bisa Untuk Wacana-wacana Discourse Surround us Tadi ada Mem yang Itu Saya pertama Kali melihat Wah Jadi Mahasiswa Atau Teman-teman saya Mahasiswa Itu kadang Melihat Discourse Or linguistik Itu sesuatu Yang Sophisticated Atau apa Ya Salah satu Teman saya Pake bahasa Dewa Tentu Dengan Membumikan Linguistik Atau Ya memang Kita Memperkenalkannya Dengan hal-hal Simple Seperti itu Itu sharing Dari saya Mungkin ke teman Apa Mahasiswa saya Itu bisa Draw a lot of Attention To learn More Jadi Tentang Keingintahuannya Itu kalau Sesuatu Sudah Cognitive load Kita sudah Besar Banyak Sudah Tidak tertarik Lagi Semoga Bapak-Ibu Ini sharing Saja untuk Pengajaran Linguistik Karena Susah-susah Gampang Gampang-gampang Susah Jadi Semoga Itu bisa Membantu Atau Bapak-Ibu Di sini Juga akan Share Tentang Your experience Related With your Critical Discourse Analysis Research Maybe Or Critical Discourse Analysis That is Applied Consciously Or Unconsciously In your Teaching And learning In your Daily life Itu bisa Juga Dari So Mr. Harry I think That This is Time For us To Launch The poll So This is A polling That you Have to Fill in I mean To all Attenders To fill in Because This poll That we're on Will lead you To get the Certificates But here I need to emphasize That the Certificates Is only Even For the Attendees Who are Registering Into the Zoom Room Yeah Karena Kita Sebenarnya Ada live Di Youtube Dan Facebook So Mohon maaf Untuk Bapak Dan Ibu Dan juga Teman-teman Yang Bergabung Via Facebook Atau Instagram Facebook Atau Youtube Jadi Certificate Ini Certificate Ini Yang diberikan Kepada Bapak Ibu Yang Registering Yang Mendaftar Untuk Masuk Ke Link Zoom Seperti itu Sebentar lagi Kita akan Menunggu For The Host To Launch The Poll I Mean Yes So Here It Is There Is A Poll For The Post Webinar Survey The Time To Fill In This Poll Is 3 Minutes From Now We Wait Until The Poll Reach 90% Of The Participants Or Attendees To fill In So Have you Done Have you Submitted Poll Sudah Semuanya Bapak Ibu Ada Sekitar Berapa Ya Nanti Kita Akan Cek Berapa Presentasenya Ya It Only Consists Of One Question But One Will Be Very Beneficial To The Next 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 Webinar And Also To The Next 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 While Waiting For It I Have Another Question Bu Arum Untuk Siapa Pak For You Oh My God Apa Kita Ada Webinar Lagi Gak Oh Oh Ya Oke Bagus Pak Pertanyaannya Pak Kali ini saya Bisa jawab Pak Pertanyaannya Pak Dengan Five Kita Pencana Ada Beberapa Webinar Selanjutnya Masih Ada Beberapa Series Lagi Yang pastinya Dengan Tema-tema Yang Tema-tema Yang Beragam Dan Menarik Juga Seperti Webinar Webinar Kemarin Dan juga Webinar Kali ini Pak Hampir Pak Kalau ini Juga Menarik Sekali Pak My Pleasure Jadi Nanti Bisa Apa Namanya Tetap Keep Income Cah With Contact Persons Dengan Bu Elisa Ataupun Dengan Komites Webinar Untuk Nanti Menayakan Atau Update Selalu Informasi Mengenai Webinar Series Selanjutnya Thank you Pak Arum Yes Okay So Pak Ari I think That The polling Already Closed Seri Itu Pak Pollingnya Thank you Thank you For All scientists Who've Been Participating And Fulfilling The polling And hopefully That The polling Will be Something Which is Beneficial For Us Committee Committee And also The Advice Okay So I know That There are Some More Questions Drop in The chat Box Already But Again Again And again So We have Time Limitation Right This Is Jam 2.30 Yeah 2.30 PM So I think That We need To End This Webinar Yeah Okay But before That So Later on The materials Will be Also Drop in The chat Box Okay And Later on You can Also get E-certificate The E-certificate Will be Sent Automatically To your Email Tapi Sebelumnya Sebelum kita Menutup Webinar Pada hari ini So We need To Take a Photos Together So I need You to Please Turn On The Webcam And Also Yeah Your Video Please Okay Because We are Going To Take Photos Anita I need My Colleague Here Mr. Daniel From BBM As Well So Can You Please Help Me To Screenshot And Also Capture This Moment Please Oh Yeah Thank you Very Much All The Attendees For Today's Webinar Well Before We Do The I Would Like To Respond To Thank This Question Either Can We Have A Session Focused On SMA Or SMP Materials Yes Yes That Right Pak Hari That We Will Have A Special Session For Guru SMA SMP And Also Siswa SMP SMA So Keep In Touch With Webinar Okay So Are You Ready I Will Capture Your Screen Now Give Your Best Smile And Also Raise The List One Two Three Say Hi To Your Times Okay Ini akan Bila Rilis Di Indonesia Times By the way Wow Wow Oh ada yang pakai masker juga Ini benar-benar maksimal ya perlindungannya Karena Corona menyebar lewat udara dan juga Lagi Satu dua Karena hari ini ada 98 peserta Oh it's amazing Yeah that's amazing Thank you very much It's done Thank you so much Mr. Daniel for helping I give the time to you Okay Thank you for the feedback Yeah thank you for the feedback Especially from About Yeah Into Several Participants Yeah Specific participants Yeah Okay And also for the teachers Alright Okay So This is again of our webinar series 3 And would like to say thank you to our speaker today Mr. Agustinus Hari-Sutiao and SPDMI Can show the Clap Emoticon For him PowerPoint slide Have you taught the attendees to Where to download it The PowerPoint slides will be And the chat box Okay Maybe Wait Wait a minute I need to To tell you what skin Where the link is Or have you all got the link Or maybe Ibu Luluk Behind Oh there is the link Okay Can you help me Ibu Luluk to Share the PowerPoint slides Link Yeah Monggo Ngobrol-ngobrol lagi dulu Biar gak In the chat box Silahkan dilihat di chat box Bapak Ibu Untuk mendownload PDF-nya It's already on PDF Format Okay Biaru Okay Thank you Okay So You can use your time For downloading Or for capturing The link First Before we end The webinar For today Thank you for all the attendees Who've been Participating in this Webinar Even though We know that This is In the afternoon So It's quite What is it Risky For Falling Asleep Right Tapi gak pada Ngantuk Bapak Ibu Ya Mudah-mudahan Semua ilmu Yang diberikan Maksud saya Bukan ilmu Yang diberikan Yang di-sharekan Yang dibagikan Berguna Dan juga Menambah Pengetahuan Kemudian Mungkin menambah Kecintaan juga Terhadap Ilmu Linguistik Pasial Linguistik Ini ada yang Masih bertanya Tentang E-certificate Semoga Direpon Bu Arum E-certificate Diberikan E-certificate Will be Send Automatically To your email Dan hanya Bagi yang Mengisi Calling Calling Ya And for the PPP It's already There is a link There is a link Where you can Also access For the Link to get The PPP Slides Ini ada yang Di dalam Di dalam mobil Juga Pak Bibit Suhat Madi He's raising The hand Luar biasa Tidak mau Ketinggalan Sisi-nya Pak Hari Thank you Thank you Oke Oke Dari mana Pak Bibit Boleh tahu Di Samarinda Pak Oh Samarinda Keren Ini masuk Youtube live loh Pak Besok Komis Kalimantan Dari Institusi mana Pak Mulawarman Pak Oke Salam Salam untuk Bu Ping ya Maria Theodor Oh ya Siap Oke I think that we can close the webinar But Also for the attendees Who wants to leave now So Yes You may Because the webinar Seriously Is already wrapped up But for Bapak Ibu Who are still Want to Join us For having A discussion Or a chit chat Oke Ini ada yang bertanya Tentang polling Pollingnya sudah hilang Iya So The poll Is only Existing For Three minutes As mentioned By Ibu Arum Tadi ya Jadi Kalau tadi Ada yang Belakang Atau Enggak Standby Mohon maaf Karena Memang Kami menerapkan sistem terbaru The certificate Will only be given For those Who are What is joining The session From the beginning Until the end Of The event So Next time ya Kalau Hari ini belum bisa Isi polling Pollingnya untuk apa? Pollingnya untuk 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 apa Bu Arum Pollingnya untuk Mengakses E-certificate Dan juga PPT Maaf PPT slides ya E-certificate Karena Hanya yang Mengisi Polling saja Yang Akan Diberikan E-certificate Seperti yang Tadi Kami sudah Sampaikan di awal Ok Ya There is no Absence Yeah There is no Atenus list Ok Thank you The polling Is already Close Pollingnya Belum Close ya Ok Maybe we can Close The event Ok 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 So Thank you Mr. Harry And also Bapak Ibu Thank you Bapak Ibu Thank you Dear participants The attendees Hopefully That we can Meet again Virtually In the next Next Web With us Yeah Ok Bagi Bapak Ibu Yang tetap Ingin Beri di Zoom Room Untuk berdiskusi Ataupun Pertanya-tanya Dengan Pak Ari Boleh Atau dengan Panitia Juga boleh Mengenai Bibliar Samitnya Atau Beberapa Hal terkait Ini Kesih santai ya Sekarang ya Yes Kesih santai Ok Maybe Ibu Can stop The recording Ok Right Ya So Silahkan Kalau ingin Mengobrol Tadi ada Pak Siapa tadi Pak Patrick Ngundang Bu Maria Pink Ok Ok Saat ya Bu Maria Pink Ini terkenal dengan Apa namanya ya Extensive Readingnya Kalau gak salah ya Dari Mulawar Man University Dan juga Kuantitative Study-nya kuat Ya Thank you Pak Patrick For recommending Her Ok Gimana Pak Ari Udah Udah Minum Aqua Belum Adanya ini Protokol Covid ya Normal Ya Oke Sepertinya Untuk membuat Nanti apa Untuk menarik Partisipan Di webinar selanjutnya Sepertinya kita Akan Close The Zoom Room Oke Nanti kalau Kalau mau Di diskusikan Lebih lanjut Mungkin kita bisa Berlanjut ke WhatsApp Group ya Untuk diskusi Lebih lanjut Atau kita bisa Share W.A. Group Invitation Link ya Kalau ingin Berromantika Dengan CDA Oke Atau dengan Teman-teman dari Merjubuana Waduh Oke Kita juga ada W.A. Group Untuk webinar ya Bu Arum ya Ada 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 W.A. Group Harusnya Kita share ya Linknya But That's gonna be For next time No more polling Masih ada Ini ya Masih ada Fans dari polling ini No more polling Yes Mohon maaf Tidak ada polling lagi Karena polling Only exist For Three And Three minutes Ya Oke Oke Bu Arum Mari kita Sudah di Karena akan ada Sesi lain Habis ini Exactly Oke For the host Oke 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 Pak, ini bisa keluar Ini harus ngeklik satu-satu ya Pak sayang Atau ada cara yang lain gak sih? Ya, apa namanya Kita harusnya menyuruh mereka keluar Tapi kan gak bisa Bu Tadi aku kick out semuanya Aku yang kick out Terus yang di Youtube Terima kasih